Hari ini kami akan menyampaikan apa yang sudah kami lakukan terkait dengan penutupan kasus penipuan tiket Coldplay. Kali ini ada satu laporan polisi yang kami terima, yaitu di tanggal 22 Mei 2023 atas sama pelapor saudari Ida Denta Mira, Sarjana Ekonomi. Kemudian kami menindaklanjuti dari laporan polisi tersebut, yang mana para pelaku ini melakukan penipuan melalui media elektronik, semagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 1, justru pasal 45 ayat 1, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan prasasi elektronik. Kami berhasil mengamankan empat orang tersangka, yaitu dengan inisial MS, laki-laki, pekerjaan wira swasta, alamatnya ada di Sulawesi Selatan, kemudian dengan inisial MHH, laki-laki, tidak bekerja, alamatnya juga berada di Sulawesi Selatan, yang ketiga inisial A, laki-laki, wira swasta, dan juga berdomisili di Sulawesi Selatan, dan yang keempat inisial A, laki-laki, berada di Sulawesi Selatan juga. Kami melakukan penangkapan di Sulawesi Selatan, di rumah mereka masing-masing, yaitu di Kelurahan Pakajene, Kedamatan Maritenggaeng, Kabupaten Sidreng, Sidrenglapan, Sulawesi Selatan. Jadi empat-empatnya kami lakukan penangkapan atau kami amalkan di rumah masing-masing, di lokasi yang berdekatan. Ada pun prorologis daripada kejadian yang kami mengungkapi ini adalah, berawal pada saat lapor selaku korban mencari ketersediaan tiket musik podplay, melalui Instagram, dan melihat penawaran melalui Instagram dengan nama akun Instagram yang digunakan oleh para pelaku, yaitu justitiket.podplay. Mereka memposting dan menawarkan tiket tersebut di akun Instagram tersebut. Kemudian, pada tanggal 13 Mei 2023, korban mengumpulkan pelaku melalui direct message di Instagram dengan nama akun tersebut, untuk menanyakan ketersediaan tiket konser tersebut. Namun, pada saat itu pelaku mengatakan bahwa ketersediaan slot tiket konser musik podplay tersebut, sudah habis. Kemudian, pada tanggal 19, korban menanyakan kembali konser musik podplay tersebut, melalui DM juga di Instagram, dan mereka menyampaikan bahwa ada dua tiket konser musik lagi yang tersedia. Setelah itu, korban diarahkan untuk meminta pelaku melakukan transfer uang ke nomor EWAL, dana dengan nomor 852-80-82-193-69-2-995, sebesar 9 juta sekian. Karena mungkin korban ini tertarik dan membutuhkan tiket tersebut, akhirnya korban men-trapper. Kemudian, dari hasil pembicaraan mereka di Instagram, bahwa kalau sudah di-transfer, para pelaku ini akan mengirimkan bukti transferan tersebut, dan akan mengirimkan tiket yang akan dibeli oleh korban. Namun, tiket tersebut tidak didapati oleh korban, dan bukti pembayaran pun tidak pernah dikirimkan melalui Instagram atau melalui email korban oleh para pelaku ke korban. Akhirnya, korban melaporkan penipuan ini kepada Morda Medo Jaya. Modus operandinya yang dilakukan oleh para pelaku ini, yaitu dengan membuat akun Instagram justificate.co.ly. Kemudian, salah satu pelaku melakukan penipuan dengan cara memposting dan menawarkan jasa titip pembelian tiket konser musik Coldplay. Di tatal 19 Mei 2023, tersangka dengan inisial MS, selaku pemilik yang menguasai akun Instagram tersebut, memberitahu korban bahwa ada dua tiket konser musik, Coldplay yang siap untuk dijual. Kemudian korban tertarik dan mengirimkan uang sesuai dengan instruksi dari para pelaku. Namun, seperti yang saya sampaikan tadi, setelah uang ditransfer, korban tidak mendapatkan tiket, dan sampai sekarang, akhirnya korban melakukan, membuat laporan polisi kepada Morda Medo Jaya. Terima kasih telah menonton!